Oke guys, welcome back to my channel Tito Bimbo Faisyal Di momen video saat ini, saya akan mencoba menelusuri sebuah peninggalan dari dinasti Sanjaya Dan ini menurut informasi dari warga setempat ya Ini tepatnya di Tusun Niju, Kecamatan Bocah, Kabupaten Genda, Provinsi Jawa Tengah Dan pada eksplor sebelumnya, saya sudah mengeksplor sebuah sendang pertapan ya Yang dimana pada bawah sendang tersebut adalah pernah digunakan sebagai tempat bertapanya Raden Sanjaya, Raja Mataram Puno Seperti ini ya, saya harus melewati perkampungan Dan saya harus menuju ke sebuah bukit nantinya Yang akan saya lewati Dan perkampungan ini cukup sepi ya, ini tidak ada orang yang lewat Namun saya sudah sebelumnya sudah mendapatkan beberapa informasi dari warga di Tusun Niju ini Dan itu masih banyak pohon-pohon yang cukup besar, yaitu pohon jati Dan ini adalah sebuah lahan pertanian, ini barangkali Saya harus menyusur ke sana Menyusur ke arah sendang serco ya Yang dulunya digunakan sebagai tempat bertapa Ya, teman-teman yang mau menonton silahkan buka di video saya yang terbaru Seperti ini jalannya lumayan bagus Walaupun hanya bisa dilalui oleh sepeda roda 2 Dan informasi yang saya terima sebelum sendang itu saya harus Terima kasih 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 agak ada sesuatu yang cukup mengagetkan saya ada burung terbang itu jauh di atas saya ini tadi ada burung yang sangat besar tebang dan saya sempat kaget ini ya melanjutkan bahwa informasi yang saya peroleh dari warga ini adalah peninggalan dari Raden Tandaya tapi sepertinya ini kok seperti sebuah gundukan tanah seperti posisinya seperti sebuah makam namun kalau kita lihat ini dari struktur batunya coba saya mau lihat dulu ini batu nisan ya ini batu nisan terus ini juga batu nisan namun kalau kita amati bahwa ini ini sebenarnya bukan sebuah batu nisan yang asli namun ini adalah batu-batu candi dan ini juga coba ini batu kotak ya ini batu untuk susunan candi pada waktu itu ya mungkin karena ini batunya kotak ini batu-batu candi dan ini ada lekukan-lekukan yang di candi itu ya nah seperti ini yang mungkin karena dulunya di sekitar sini adalah sandi yang digunakan tempat sembahyangnya Raden Widjaya Raden Sanjaya pada saat itu karena dibawah sana di arah sebelah sana itu adalah sendang yang yang dulunya sebagai digunakan sebagai olahkan urakan menempa ilmu kadejayaan Raden Widjaya beserta pengikutnya ya pada saat pengembaraannya dan kemungkinan beliau juga membangun sebuah sandi kecil untuk tempat bersembahyang di sini dan karena kemungkinan kemungkinan pada saat itu candi ini tidak terawat jadi hancur dan seperti ini kita hanya bisa mewarisi dari puing-puing candi harta karun dari Raden Widjaya pada masa kejayaannya dan warga meyakini bahwa ini adalah sebuah makam ya kemungkinan di dekat candi dulu itu ada sebuah makam terus karena candinya rusak jadi di ditata sedemikian mungkin sebagai batu nisanya makam tersebut namun kemungkinan dari penelusuran saya dari pemikiran saya mungkin ini kalau ini makam adalah salah satu dari pengikut Raden Sanjaya ini ada batunya lagi ini batu-batu candi batuan deh sih ya kemungkinan masih banyak batu yang lain ya yang terima kasih 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 dan sayang sekali bahwa peninggalan sejarah dari para leluhur sudah tidak terawat lagi apalagi kita bisa menyaksikan wujud yang semestinya pada saat itu yang dibangun dengan serif payah para leluhur dan diakini bahwa tempat ini adalah sebuah makam yang bernama Mbah Jangkrik kemungkinan dulunya Mbah Jangkrik ini sukanya menyendiri di sini di dekat candi ya karena Jangkrik itu cenderung di tempat yang sepi jadi orang menyebutnya kemungkinan Mbah Jangkrik yang selalu ditemani oleh si Jangkrik terima kasih terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan salam rahyu salam budaya terima kasih 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 terima kasih